Sekarang orang tua mana sih yang terima anaknya misalnya dibilang idiot, anak autis, dibilang daun sindrom, jadi segala macem tuh dibilang ya itu Amina gitu Tapi gimana hati aku masih belum bisa maafin nih, gila maksudnya anak gue dikata-katain berkali-kali bukan cuma sekali dua kali Kalo ngatainnya ke aku mau terserah lah mau ngatain apa aja terserah Kalo jadi seorang ibu nih lu pengen jadi ibu seperti apa sih? Aku sebenernya pengen jadi ibu yang selalu ada buat anak, bisa membimbing anak sampe baik sih Jadi aku harus mengantarkan dia sampe dia menemukan laki-lakinya yang tepat Karena aku gak mau nanti kayak aku dulu ketika aku lagi butuh seorang ibu terus aku gak ada dan aku gak mau kayak gitu Karena dari awal aku nikah sama bilang sama Bang Atta Pokoknya kamu tau ya aku gak suka, aku benci banget berselingkuhan, aku benci banget perpisahan Aku kayak gitu Lo deg-degan ya kalo disini ya? Deg-degan Soalnya gini kak aku tuh baru pertama kali nih podcast setelah menikah ini pertama kali Sendiri ya sendiri, kalo sama Bang Atta ya yaudah berdua gitu Kau ini kan sendiri Jadi aku kayak agak ah mau ditanya apa ya gitu Ini gak apa, menghindari gak podcast sendiri? Sebenernya enggak sih karena kan aku pribadi Maksudnya gak merasa ada yang perlu aku tutupin gitu Maksudnya gak perlu bingung juga kalo ditanya orang Jadi kayak yaudah deh gitu, cuman agak kira-kira ditanyanya apa ya gitu Cuman kan tetep ada hati yang perlu dijaga juga kan Oh iya kalo itu iya, kalo hati yang perlu dijaga pasti Cuman ya insya Allah bismillah aman Bismillah ya Coba ya Coba Pokoknya ada hal-hal yang kamu rasa kamu tidak bisa jawab Kamu bilang aja aku, maaf aku gak bisa jawab Karena ada hati yang perlu dijaga Nih kadang yang gak dijawab nanti orang gini tanya-tanya Nah cuman kalo yang ini lo mau cerita gak yang perkembangan kemarin katanya Guru yang menghina anakmu Iya jadi kemarin gini kak ceritanya Pertama aku tuh sama Bang Atta gak tau Cuman tiba-tiba banyak banget DM masuk Bilang katanya ini ada yang ngata-ngatain Amina gitu Ngatain apa, menurut aku kan tadinya Biarin lah biasa lah orang kalo ngatain ngomong paling yaudah gitu kan Nah cuman yang ini tuh beda Karena si ibu ini tuh ngatainnya yang berkali-kali Dan di semua sosial media kita kan Nah setelah kita cek ternyata ya Ibu ini adalah seorang guru Seorang guru? Seorang guru Pasti? Pasti Karena udah sampe disamperin dia memang lagi ada di sekolahan Di Jakarta? Bukan dia tuh dimana ya di Di Medan atau dimana aku lupa gitu Pokoknya gak ada disini gak di Jakarta Sampai disamperin? Disamperin sama lawyer kita Karena waktu itu aku mau bawa ke jalur hukum Karena memang si ibu ini gak minta maaf Gak mau minta maaf dan dia merasa bahwa ini yang dia omongin tuh bener Tunggu tunggu Kan lu ini kan udah sering dapet hujatan kan? Iya Nah kenapa yang ini? Karena mungkin Sekarang orang tua mana sih yang terima anaknya misalnya dibilang Anak maaf ya idiot Anak autis Kan Amina dibilang autis Parah banget Iya dibilang Down Sindrom Jadi segala macem tuh dibilang Ya itu Amina gitu Kenapa dia ngomong begitu? Gak ngerti Kak sampe akhirnya kemaren itu Satu hari lawyer aku nyamperin kesana Si ibu ini masih sempet DM DM aku Yang dia ngeledek aku kayak ha 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 Yang begitulah pokoknya ngeledek Udah disamperin? Udah disamperin Udah dikasih tau Udah dikasih tau ibu Udah baik-baik Dia gak minta maaf Dia malah bentak-bentak si lawyer aku Bilang apa? Ya pokoknya dia bilang Saya gak merasa salah kok banyak yang ngatain kayak gitu juga Kenapa cuman saya? Gitu Ya pokoknya ngedenai lah intinya dia ngedenai bahwa Gak ada Ya banyak kok yang ngatain kenapa cuman saya doang nih yang diginiin gitu Yaudah akhirnya aku bilang yaudah Mbak Ngata kan serahin lagi ke aku Yaudah sayang ini maunya gimana? Terus aku bilang ya gak bisa aku Hati ku tuh masih berat Gak mau aku gak mau Gak mau maafin dulu gitu Karena emang Gimana ya? Soalnya ibu ini masih ngedenai-ngedenai terus Sampai satu saat akhirnya ibu ini nelfon lah ke asistennya Ke asistennya Mbak Atta Gak tau lah dapet nomor nelfon asisten aku dari mana aku juga gak tau Oke Nelfon Mas please saya mau minta maaf sama Atta Aurel Saya salah Pokoknya dia Saya mohon maaf Bener-bener minta maaf nangis-nangis gitu Kok tiba-tiba? Tadinya kan udah Padahal tadinya aku udah ngomong gini Sampai saya tunggu nih Padahal hari itu Lawyernya bilang Yaudah Bu Akhirnya Mbak Aurel kita lanjut aja ya Aku bilang Yaudah Pak tunggu dulu deh Tunggu besok Aku bilang Kalau misalnya besok si ibu ini masih gak mau minta maaf Baru kita lanjutin lagi Tiba-tiba ibu ini minta maaf Terus? Yaudah Nyambung ke lu? Nyambung dan kita video call Video callnya bareng sama suaminya dan juga ada lawyer aku Karena suaminya ini seorang polisi juga Oh oke Disana Disana terus yaudah akhirnya video call Maksudnya aku di video call tuh emang gak banyak ngomong sih Karena gimana ya Aku karena kalau lagi marah lagi kesel tuh kan orangnya diem Jadi gak baik aku diem deh gitu Maksudnya daripada aku makin emosi gitu Takut salah ngomong lu ya Iya gitu Jadi aku bilang Yaudah aku bilang ya Kalau Bang Anta bilang yaudah sayang nih maunya gimana Sebenernya kalau mau diperpanjang pun bisa Cuma ngeliat keadaan aku sekarang yang lagi hamil Karena nanti kan kalau diperpanjang harus sidang apa segala macem Kamu sanggup gak ditanya gitu Kemarin Bang Anta juga nanya balik ke aku Aku bilang Yaudah tapi gimana hati aku masih belum bisa maafin nih Gila maksudnya anak gue dikata-katain Berkali-kali bukan cuma sekali dua kali Ini berkali-kali Ada co-posting gak? Yang apa aja yang dia ngomongnya ada co-posting? Ada aku udah posting Dan juga Aku udah posting sama akhirnya ibu ini aku bilang gini Yaudah Bu Bang Anta bilang kan Yaudah gini aja deh Karena ibu ngatain Anak saya di sosial media Banyak orang yang sakit hati juga dengan kata-kata ibu Ibu minta maaf lah kalau bisa di sosial media juga gitu Akhirnya dia bikin video Terus dia bilang yaudah Bang Anta posting aja video saya yang ini boleh Makanya mereka memporbolehan akhirnya kita posting Cuma mukanya kita blur Kita blur kalau gak salah aku lupa sih Blur mukanya Aku lupa dan ternyata video itu dapetnya bukan cuma Malah pertama yang upload itu malah akun-akun fanbase gitu Bukan kita yang upload pertama Kenapa kamu blur mukanya? Iya Aku lupa kemarin di blur atau gak ya? Blur gak? Oh gak ya gak di blur ya? Oh ya karena pertama kali yang posting itu adalah fans Fans Karena udah heboh akhirnya Bang Anta bilang yaudah kita posting aja lah gitu Tadinya kita mau kayak udah ntar dulu deh Yang penting udah dapet nih permintaan maafnya gitu Semoga kita bilang bu pokoknya kalau sekali lagi kayak gini ya pokoknya Ya udah langsung aja gitu jadi Tapi ada posting juga di akunmu? Di posting Di posting berdua Oke Nah akhirnya berarti urusan nama ibu gurunya beres tuh? Beres Cuman akunya masih gimana ya Belum beres Akunya hatinya masih kayak Gimana sih kalau ngatain tuh Kalau ngatainnya ke aku mau terserah lah Mau ngatain apa aja terserah ibu gitu Tapi kalau udah ngatain ke anak tuh kayak Lu kan gak ngeliat anak Ibu gak ngeliat anak saya 24 jam Gak ngeliat anak saya gimana di rumah Kok bisa enteng banget minta maaf Terus udah gitu ngatain-ngatain kayak begitu Jadi aku masih Sampai sekarang masih ada? Agak kesel tapi yaudah kayak yaudah deh gitu Ya gak bisa ngapa-ngapain juga Gak bisa ngapa-ngapain gitu Posisinya kayak Mau dilanjutin cuman Aku posisinya lagi hamil Kalau mungkin kalau aku lagi gak hamil aku jabarin Ayo gak apa-apa dia aku ke kantor polisi gitu Cuman Bang Atta tuh Mungkin karena dia mikirnya juga panjang Sayang gini loh Belum tentu Nanti kamu masukin ibunya Terus nanti dia gak akan kayak gitu lagi Kan kita gak tau nih Betul Jadi kamu coba jangan ambil keputusannya Jangan ambil emosi dulu Dia bilang gitu Karena sebelumnya Sebelum ada kasus ini Sebelumnya pernah kayak gitu juga Kadensius sama orang lain Pernah ya Pernah Dan itu sama seorang guru bahasa Arab gitu Guru ngaji gitu Guru Guru juga Cowok Ini guru ya Jadi makanya aku kayak Ini kok bisa ya Maksudnya guru Tapi kok bisa ngata-ngatain kayak gini Apa yang di Diaj sekolahnya gimana gitu loh Iya tapi kan dia menjelekkan Profesi guru Iya Sebagai seorang pahlawan Tanpa tanda jasa Iya Itu kan Makanya jadi aku kayak Wah ini parah sih Jadi kemarin Pertama udah pernah begitu Ternyata ini ada ibu guru yang kedua gitu Belum tentu nanti kita masukin Ibu ini Gak ada lagi Ketiga keempat Jadi kata banget Ya udah lah Saya gini aja Cara yang paling benar Kamu jangan baca-baca komen Aku bilang Aku gak baca komen Aku dikirimin orang Dan itu kelihatan sendiri Jadi mau gimana Aku bilang ya udah Kalau kayak begini dilema ya posisinya Iya aku tuh kayak jadi serba salah Kayak mau dilanjutin Tapi Gak worth it Gak worth it Tapi gak Apa ya Kalau mau dilanjut juga takut Nanti akan ada lagi yang kayak begitu Jadi kita masukin itu gak menjamin Gak akan ada lagi yang begini Pasti ada aja Orang iseng Ada Sampai kita nanya ibu maksudnya apa Ibu mau Maksudnya aku sampe nanya gini loh Ibu mau viral Aku bilang gitu Enggak loh Saya cuma ikut-ikutan aja Iya pokoknya alasannya dia hanya gitu-gitu aja Blunder aja ngomongannya Gak ada pertanyaan bahwa Bu kenapa sampe ngelakuin hal kayak gini Gitu lah Gw udah nanya Katanya ngikut-ngikut aja Ngikut-ngikut ada orang yang ngatain Saya ngikutin ngatain Gitu Emang bisa begitu? Iya makanya aku kayak Ini aku tuh sampe ngomong video call sampe Aku dia guru Iya Aku tuh ngomong sampe 30 menit di video call sampe kayak Ini aku kayak orang gila ngomongin Kok gue kayak Aku ngomong apa Jawabannya gitu Dia bilang Udah deh sayang yaudah Udah deh kita Kita jalanin aja hidup kita lah Udah aku udah kayak begitu Udah cape juga gitu Gak akan ada abisnya Bener-bener gak ada abisnya Gue yang denger aja Gak masuk di otak gue Kan lu guru ya Iya Terus tiba-tiba lu kasih jawaban Enggak saya ikut-ikutan aja Ya masa lu ikut-ikutan menghina anak orang? Iya Kenapa pengen di notice Kesel banget Iya Pengen apa? Pengen di notice katanya Mungkin mungkin Iya boleh ya Tapi gak perlu gitu kan Iya notice itu kan hal yang oke Kita semua kepengen lah Cuman kan gak perlu lu hina anak orang gitu Iya maksud aku gitu Kenapa sih harus ngehina Dari berbagai macam anak gitu Kenapa cuman anak aku? Lu ada apa sih? Tapi gue baca nih gue tadi denger ya Kontroversi Bukan kontroversi Banget ya Maksudnya Lebih banyak Hidup lu tuh cerita Banyak banget cerita Tadi gue dijelasin sama dia Iya Aku juga gak tau kak Kenapa Lu ngerasa gak? Ngerasa Dari kecil lah Dari kecil Nah ini gue mau nanya dulu Kita flashback dikit ya Karena memang waktu itu kita janjiin mau ngobrolin sebelum pas nikah ya Iya Ini bener gak sih? Katanya Yuh waktu dulu sama Pipi ya panggilnya Papa Anang ya Papa ya Sempet akhirnya memang tinggal dikontrakan terus tidur beralas Beralas apa? Tanpa ada kasur gitu Kasur cuma kasur-kasur doang gitu Kasur-kasur Palembang Iya kasur-kasur biasa aja gitu Kasur biasa Pernah jadi Sebenernya bukan Jadi Pipi tuh dulu punya studio Jadi kan rumah aku sama studio ya lumayan cuma 5 menit gitu gak terlalu jauh Studio itu yang Ruko itu kan? Ruko Tau gue tuh Mau radio dalam itu kan? Betul di radio dalam itu Ruko itu Yaudah kita tinggal disitu Sebenernya memang tempatnya tuh gak Ya gimana ya gak layak orang bukan rumah gitu loh Jadi emang kita tinggal di Ruko Aku sama adikku sama papaku bertiga doang Kenapa tuh tiba-tiba kalian pindah ke Ruko? Enggak jadi waktu itu Pipi kan karena studio Ya gimana ya suka bikin lagu jadi jarang pulang kan? Jadi waktu itu satu saat Pipi nih gak pulang-pulang udah berapa hari gitu Tiga hari atau berapa hari Aku tanya sama mamaku Pipi nih kemana? Oh lagi di studio lagi bikin lagu kali Yaudah aku sama adik aku kan setiap sore suara naik sepeda deket rumah Kita naik sepeda dong ke Ruko Aku tanya Pipi kok gak pulang? Kok bilang gitu Terus dia bilang Ya gak apa-apa lagi Ini lagi pengen di studio aja gitu Lagi gak pengen ngomong Dia juga gak mau ngasau ada masalah apa gitu Terus papaku bilang Kakak sama jel Adik aku nginep sini aja hari ini Mau gak? Aku bilang oh yaudah Gapapa kok nginep gitu Maksudnya yaudah kita nginep tidur rame-rame disitu kan Setelah nginep besok paginya baru papaku cerita Oh ada kejadian Ada kejadian Karena pas aku kesitu tuh aku juga gak bawa baju Maksudnya aku belum siap apa-apa Aku cuma bawa sepeda Udah pake baju pulang sekolah Abis pulang sekolah pulang ganti baju doang Yaudah kesitu Akhirnya dari situ Aku gak tau deh Akhirnya papaku nyuruh orang ngambil baju atau gimana Akhirnya barangku dipindahin Abis ngobrol sama Pipi ada kejadian apa gak balik lagi ke rumah? Engga Waktu itu udah langsung di Ruko aja Tapi papaku nanya juga Kakak kalo mau pulang ke Mimi gak apa-apa Aku bilang engga aku mau sama Pipi aja gitu Oh jadi gak balik lagi ke rumah? Engga Ketemunya tuh setelah berapa ya Aku lupa berapa bulan deh kalo gak salah baru ketemu lagi Hmm Gitu jadi aku sama adik Umur berapa kamu waktu itu? Aku tuh kalo gak salah SD deh SD Tapi waktu Pipi cerita itu Kamu kaget gak dengan ceritanya Pipi? Hmm Mungkin kalo bilangnya waktu itu pisahnya kaget Cuman masalahnya itu aku udah kayak Oh masalahnya ini Kamu gak kaget Gak kaget aku tau Pisahnya yang kamu kaget Iya Kok bisa akhirnya pisah Iya Kok kenapa? Gitu Karena waktu itu Kayak Apa ya Ya mungkin kan kalo Pipi tuh memang orangnya Cuek Emang sukanya ke studio apa segala macem gitu Kayak gak pernah ada masalah Kalaupun masalah ya Ya udah gitu Cuman tiba-tiba kok Aneh nih gak pulang berhari-hari kenapa Terus Habis itu bilang pisah Jadi lebih kaget lagi kayak Kenapa gitu Kenapa harus pisah gitu Lu menyayangkan gak waktu itu Pipi harus berpisah Sempet ngomong gak ke Pipi Hmm Pada saat itu sih mungkin karena aku masih ESD juga kali ya Jadi aku gak begitu banyak Nanya Maksudnya gak begitu banyak Papaku juga gak Papaku emang bukan tipikal orang yang cerita gitu Apa-apa tuh ke anak tuh dia gak pernah cerita gitu Cuman keliatan lah dari raut wajahnya dia yang Gimana sih orang yang gak tidur Pipi tuh dulu tuh kan gitu gak tidur Bikin lagu minumnya kopi Makan juga jarang Kayak begitu Jadi Oh yaudah Dan waktu itu kan aku kakak ya Dimana adik aku juga Dia gak ngerti Adikku masih gak ngerti gitu Masih kecil Jadi kayak Duh gimana ya Yaudah aku juga gak mau Gak mau banyak tanyaan Gak mau masalah Yes Jadi kayak yaudah lah Lirit gue aja Cuman waktu itu kan Karena beritanya bener-bener heboh Banget yang bikin Jadi kayaknya kayak gaduh banget gitu Aku sama adikku jadi kayak gak bisa ngapa-ngapain Gak bisa sekolah Maksudnya Keluar rumah aja tuh langsung diikutin gitu Dulu kan banyak banget Ikut depresi gak? Kalo depresi Aku gak tau ya Mungkin dulu atau kecil Masih gak ngerti depresi tuh kayak gimana Cuman mungkin Waktu itu Di saat itu Membutuhkan Sosok Ya Lagi umur SD gitu kan Masih butuh sosok ibu ya Nah yang dimana Papaku juga Cowok gitu yang Mungkin dia juga gak bisa juga nih Punya anak perempuan Gue gak Gak bisa juga nih Dia gue harus apa gitu loh Ngerti gak sih Kak Jadi Pada saat itu aku kayak lost aja gitu Kayak Oh ini gini ya gitu Dalam kelosan itu Apa yang ada di pikiranmu waktu itu Kalo kamu flashback Kalo Lost tuh ya Marah? Ada marah? Ada marah, ada kesel Tapi karena waktu itu aku Di Aku ngerasa di sekeliling aku tuh Kayak banyak Orang Maksudnya kayak ada Ada Di ruku aku tuh rame yang tinggal disitu Maksudnya Orang kerja? Ada orang kerja Ada manajer Ada segala macem Terus aku tuh dulu sama dia suka main sama Anak-anak yang di belakang rumah aku gitu Iya Nah jadi aku bermain lah sama mereka Jadi aku ngerasa Oke nih aku gak terlalu kesepian gitu Cuman kadang ya Ya gimana ya Di sekolah ya Ya itulah Hati gak bohong ya Iya Paham gue ya gitu Dan Ya namanya itu aku Makanya kan aku sekarang trauma nih Takut kalo anakku nanti Sekolah takut diledekin apa Karena dulu aku digituin Oh ini Nyambung juga ke bu guru Iya Nyambung Iya kan Ada dari situ Karena kan ada backgroundnya Luka batin juga Nah Seiring waktu berjalan Akhirnya kan itu tidak terjawab ya Semuanya tuh ya Iya Oke Terus Papa akhirnya nikah dengan Ashanti ya Iya Iya sama bunda Nah gue denger itu katanya Hasil dari bujukan anak-anaknya Iya Betul itu? Betul Itu ceritanya gimana? Iya jadi Aku sama adikku tuh memang orangnya picky banget Jadi beberapa kali pipi tuh mungkin ada lah ya temen perempuan Cuman kita berdua yang kayak Fi apa sih ngapain sih Yang kayak gitu lah Gimana sih Kita berdua kayak Alhamdulillah gak usah nanti aja gitu loh Masih ngedina Oh jadi pas setelah itu Pipi ada pacar-pacar lagi gak? Enggak Enggak pacaran mungkin kayak deket aja kali ya Soalnya pipi setiap ada Ada yang deket pasti dia bawa ke Ruko Ya gitu Walaupun dia gak kenalin Cuman kayak tau bahwa Ada cewe dateng gitu Oh oke gitu Kita berdua Oh oke Kita tanya pipi itu siapa Enggak temen pipi Oh yaudah Nah cuman pas bunda ini Enggak tau kenapa ya Tapi temen juga kan pasti diawalnya Temen 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 dong Saya pipi ya Enggak Saya juga gitu Fi Iya kan namanya anak ya Masa langsung ngomong Orang kita juga belum tau pasti Iya Soalnya adik aku tuh judes banget Kak Azriel Yang Azriel Anaknya Dia mungkin karena Dengan dulu Ada berita kayak gitu Dia tuh kayak yang paling stress tuh dia Karena dia anaknya jadi yang Close banget sekarang Pendiem Dia pendiem Jarang ngomong Maksudnya jadi yang Anak tertutup lah gitu Sampai sekarang Sampai sekarang dia memang agak Ya gitu Jadi gak kurang terbuka lah gitu anaknya Iya Jadi ya Semoga jodoh gue nanti sama dia Terus 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 abis itu Datenglah nih si bunda Nah bunda ini tuh beda dari yang lain Kenapa aku bilang itu Karena bunda tuh gak ada yang Biasanya coi-coi yang lain tuh kayak langsung Mau kenal deket sama kita berdua gitu loh Kayak Hai Kayak mau ngambil hati gitu loh Kita kan kayak Apaan sih gitu Tapi lu sebagai anak-anak tau banget gitu Iya Kita duduk Eh apaan sih gel Iya Nah kalo bunda nih gak kayak gitu Dia bener-bener yang Oh ya halo Apa ada Terus dia lagi sama papaku aja berdua gitu Oh dia biasa aja Biasa aja Terus kita kayak Ish apa tuh ya Kita jadi penasaran dong Kita berduanya Kok kita gak di treatment kayak temen-temen papa yang lain ya Iya Udah nih Sampai satu ketiga Lagi itu Habis itu papaku mulai biasa lah Ngajak makan Makan lah kita makan biasa Terus makan-makan Ngobrol-ngobrol Tiba-tiba tuh aku gak tau ceritanya gimana Si bunda ini Aku lupa ya Karena udah lama Ngajak lah kita ke mall Karena aku tuh orangnya kan gampang deket sama orang sebenernya Iya Nah bunda aku ini Bunda aku ini ngajakin aku karaokean waktu itu Aku inget banget sama sepupu-sepupunya bunda Hmm Akhirnya kita pergi karaoke Nah adik aku tuh diajak mas yang Gak mau Kayak gitu-gitu Akhirnya bunda bilang Oh ya udah Kalo ke timezone mau gak Dia bilang kayak gitu Oh ya mau Wow Main lah mereka ke timezone Sampai yang bener-bener Mereka main gak tau waktu Yang kayak main Bener-bener main gitu Nah disitu aku ngeliat adikku tuh yang kayak Dia happy Dia ketawa gitu loh Nah mungkin itu disaat itu yang adikku ngerasa Oh dia tuh Adikku tuh butuh sosok yang seperti ini gitu loh Butuh bunda gitu Karena waktu itu kita kan lama banget tuh Maksudnya gak punya temen curhat Berapa tahun itu dari semenjak berpisah? Hmm 4 tahun? Kayaknya agak lama deh 6 tahun? Ya segituan lama deh pokoknya lama 6 tahunan lebih kali ya Kayaknya bertahun-tahun lah gitu Tidak ada ibu lah sosok ibu Ya udah akhirnya saat itu baru lah Timbul? Timbul lah Pemikiran? Ya udah pipi Kita manggilnya tuh tante kan Tante sama pipi aja gitu Lu ngomong ke Ashanti Iya ngomong ke bunda tante sama pipi aja Terus aku malah sama Jill pertama kali manggil Ini tuh bunda Bunda panggil bunda Kita manggilnya bunda 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 Ashanti Bunda Ashanti sama pipi aja Iya gitu Iya bunda tuh Hah? Ya mungkin bunda juga kaget kali ya Maksudnya kan bunda pada saat itu umurnya tuh gak salah 27 deh Dan dia Maksudnya nikah langsung sama Ada aku sama adik aku gitu loh Udah ada anak gitu Nah cuman setelah nikah bunda baru bilang Bunda tuh sebenernya pertama kali tertarik bukan sama pipi Malah sama kalian berdua gitu Hah? Tertariknya mungkin karena Kenapa? Ya mungkin bunda Apa ya Mungkin Ngerasa seneng aja kali Ada aku sama Jill Karena pipi waktu itu kan Pastinya udah tua umur 40 kali ya 40an Jadi mungkin Agak-agak kurang nyambung kali ya Bundanya masih muda Nah terus ada aku sama Jill tuh yang kayak seru, fun gitu Ngobrol, ketawa ke tiwi Sampai akhirnya papaku tuh waktu itu Satu-satu ketika lagi gak bisa ke sekolah disuruh ngambil rapot tiba-tiba Salah ngambilin rapotnya Aurel ya Gitu Orang yang mengisi ya Ya Oh tapi ada sempet keluar Oh berarti bagus ya Maksudnya cuma Cuma netizen kenapa ngomongnya suka aneh-aneh gitu Iya suka aneh-aneh ya Banyak ya Lu denger kan Kayak semenjak sama Ashanti Aurelnya itu jadi begini, jadi begitu Katanya ngedijil lah Apalah segala macem Itu lah makanya Itu yang membuat Kita tuh dulu mungkin Jadi ada drama Jadi ada gesekan Jadi ada berantem Tuh sebenernya gara-gara netizennya Padahal kita mah sebenernya baik-baik aja Iya gue sempet liat ada momen lu diadu-adu mulu tuh Iya Yang tadinya kita tuh biasa banget loh Maksudnya Lagi adem-ayem loh gitu loh Iya Tapi ada aja Akun-akun yang bikin Jadi berantem gitu Berantem gitu kan Iya gue liat kok Nanti lu ngomong apa disini Disini ngomong apa Iya cedila Jadi ada-ada yang terus Panas ga lu? Panas kesel lah Kesel Apa hal-hal yang Membuat lu kesel saat itu? Maksudnya gini loh kan Ayolah kita kan udah Maksudnya udah bahagia Dengan sendiri-sendiri gitu loh Maksudnya Mimi juga udah Ada om Raul terus Pipi juga udah ada bunda Mimi juga udah ada anak-anak gitu Ini kita ada anak-anak maksudnya Udah lah apalagi sih maksudnya Yang lu cari lagi apa gitu loh Sampai kita kan suka Ini netizen tuh apa sih yang dicari Maunya kita tuh seperti apa Kita baik Diginiin Nanti kita lagi Jadinya beneran berantem Di hujat lagi Sampai begitu Ya pokoknya kalian yang jadi abu lah pokoknya Iya sampe aku tuh dulu dikatain kok Anak durhaka lah Dibilang begini Begitu segala Sampai gue pernah baca Ada satu cerita Katanya kalian Sempet Ngelabrak gitu ya Iya Ya emang Kalau yang itu memang Wah itu sempet heboh Jadi waktu aku sebelum nikah itu Ya gimana ya Mungkin Sebelum nikah itu Ya ada cobaannya juga lah gitu kan Memang kan aku waktu itu Bukan gak deket sama Mimi Apa ya Eh Karena netizen liatnya jauh Padahal kita tuh tetep konteks loh Maksudnya tetep telpon Tetep semua segala macem Ketemu juga ketemu gitu Cuma kan mungkin waktu dulu aku gak yang Gak di videoin Ngerti gak sih om Jadi kayak ya udahlah kita kayak Yaudah kita ketemu-ketemu aja gitu Sampai satu Saat itu kita berantem Ya itu gara-gara omongan netizen juga Adalah gontok-gontokan Terus saat itu aku tuh lagi kebawa emosi banget Keluarlah banyak kata-kata yang mungkin Gak bagus Ya mungkin sebenernya Ya gak bagus lah Cuma aku ngomong gitu Ya Ya jadilah kita berdua jadinya berantem Ya semuanya jadinya berantem Jadi ribut gitu Jadi ribut Itu bener-bener ribut yang terhebat tuh Pada saat itu Oh yang berita itu Sebelum nikah Sebelum nikah kok aku inget banget Sebelum nikah Terus Akhirnya Ya akhirnya Itu kita juga sempet gak ngomong lama Kayak sempet akhirnya Menjelang nikah lah Akhirnya kayak Ya udah deh yuk Udah yuk kita udah Maksudnya udah jangan kayak gini lagi gitu Lagipula aku tuh juga udah mau nikah Ini kalo misalnya kita udah berantem-antem gini Gak enak loh Maksudnya malu lah juga Ya dong kakak malu dong Malu sama keluarga lain juga malu Ya udah nih gimana nih Akhirnya kita Alhamdulillah Baikkan lagi Nah makanya pas setelah nikah ini Dengan adanya Aminah itu Aku ngerasa Hidup ini jadi lebih happy lagi Jadi lebih kumpul aja Jadi lebih nyatu Katanya Gara-gara adanya Aminah Mimi sama kamu jadi lebih deket katanya Betul tidak itu? Sebenernya gak karena itu pun sebenernya deket Oke Cuman Memang Ada beberapa netizen ya Dulu kan aku mungkin karena masih kecil Jadi apa omongan netizen tuh aku Telan aja Gitu Terus mungkin dulu Ya aku banyak lah hal-hal yang aku gak bisa terima dulu Ngerti gak sih om Kayak Aduh ini Ada lah pokoknya yang buat aku jadi gak terima gitu Mungkin karena aku juga belum dewasa Jadi Belum terbuka lah pikiran aku gitu Sekarang berjalannya usia kan udah dewasa Mungkin yang Aku sekarang juga jadi lebih legowo aja Lebih kayak yaudahlah itu kan udah bertahun-tahun lalu gitu Mungkin Oke tau oke lah gitu Ada luka gitu Cuman mau sampe kapan Gitu Mau sampe kapan nih Kalo aku turutin terus ego aku untuk Punya rasa sakit itu Pasti sampe sekarang gak akan jadi Gak akan baik-baik aja Betul Dan sekarang kan kamu udah punya anak Iya udah punya anak gitu Dan Alhamdulillah Bang Atta juga Banyak lah yang mengajarkan aku gitu loh Karena Bang Atta kan paling dari sisi agama juga kan Jadi aku Oh iya bener juga ya gitu Apa yang akhirnya membuat kamu memilih Atta sih sebenarnya secara clearly Apakah itu Berujung dari semua background kamu ini Dia tuh bisa menempatkan diri disitu Bisa menjadi seorang bapak yang Suami yang bisa jadi good leader lah maksudnya Iya Apa itu karena seperti itu Iya karena memang Aku tuh Memang anaknya harus di lead Gak bisa aku ketika punya pasangan yang Pasangan itu yang aku atur jadinya rusak Nah Bang Atta ini orangnya kan gak bisa lihat Oh jadi kalo kamu atur pasanganmu pasanganmu yang rusak gitu Iya maksudnya kita nya jadi gak bagus gitu loh Gak bagus sih Iya kan Nah kalo Bang Atta tuh dia bisa memposisikan Oke ini gue leader lu harus denger gue ya Gitu dan usianya kalo waktu itu Bang Atta tuh nikah umur 26 atau 27 gitu Jadi dia udah Udah mature lah gitu Dan aku Dari dulu memang anaknya ini agak bandel Maksudnya kalo orang tua kasih tau tuh aku suka Apaan sih gak mau gak mau denger Tapi kalo pacar yang ngasih tau tuh pasti denger Oke Gitu jadi Pada saat itu Ya banyaklah perubahan Dan Bunda juga bilang Iya nih Aurel semuanya semuanya tuh banyak berubah Maksudnya jadi yang tadinya males sekarang jadi maunya kerja Jadi pengen make something gak yang cuman diem-diem doang Kayak gitu loh Jadi aku pikir oh iya bener Jadi lebih baik Jadi lebih baik gitu loh Karena memang Bang Atta juga ngajarin aku dengan banyak hal gitu Tapi dari awal emang kamu langsung suka sama Atta atau Engga Engga kan sama yang kamu cerita ya Engga bener-bener engga Aku bener-bener aduh jangan sampe deh gue Malah ya itulah kalo omongan tuh Kita harus hati-hati Aku tuh bener-bener kemakan omongan aku aku bilang Aduh jangan sampe deh gue Bener pacar kayak Atta Lu merasa dia alay gak dulu? Iya aku sampe ngomong kayak gini Dia tuh alay berisik Gue gak bisa sama dia Pokoknya dia bukan tipe gue Gitu Lu bukan tipe aku Dia bukan tipe aku banget Tipe mu dulu kayak gimana sih? Iya tipe Yang kau mimpikan itu? Kalo waktu pada saat itu sih mungkin belum Belum gitu banyak tau Taunya yang di luar negeri Luar negeri? Aku tuh suka yang kayak Yang kayak Zac Efron Yang Caning Tatum Wohh six pack six pack Kok suka wak ya? Jadi aku tuh kayak Aduh kayaknya Atta bukan tipe gue Gitu Pantes Atta ngejim Engga Eh gak tau ya kalo itu Engga deh kayaknya Iya kan Orang dicumpri gitu Engga dong Gu liat dia pertama kali ke blog ya guys Segini Iya segini Terus aku pertama kali ketemu dia tuh kayak Ih ini orang ilfilin banget ya Aku gak suka gitu Karena dia berisik aku pikirnya gitu kan Iya 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 Cuman Setelah Kenal 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 ngobrol Ternyata orangnya Eh ternyata gak kayak gitu ya Cuman dari 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 looknya Itu bukan aku banget waktu itu Iya iya Aku tuh bener-bener yang tertrek banget Waktu dia pas udah agak ngejim itu memang Itu kan bener kan Eh maaf ya sayang Engga gitu Tapi emang jadi keren Atta jadi keren badannya Kalo yang dulu Engga saya dulu Bang Atta mungkin Dia bilang katanya Aku tuh gak ada yang perhatiin gitu Maksudnya Kan ada mama bapaknya Iya gak bukan Alasan kalo atanya Engga bukan Dia tuh seneng Kalo cewek tuh yang ngomong gitu Dia suka Sedangkan aku tuh dulu tuh Sama dia tuh udah makan belum Mau makan apa Terus aku suapin Kayak gitu-gitu loh Tapi Atta menurut itu Playboy gak dulu Jaman dulu masuk karakter playboy atau enggak? Kayak gue kan playboy masuk ya Dia masuk gak? Gak seplayboy kadini suka sih Oh dia santai lah ya Ya walaupun dia ada Bersama cewek ini cewek itu Tapi gak yang begajul banget gitu Ya nah anak muda ya kan Kalo gue kan parah ya Aku gak ngomong ya kan Ya saya ngomong diri sendiri aja gitu Oh jadi itu yang membuat kewakirnya Muhammad Atta ya Nah setelah kau menikah Kau menikah dengan Atta itu Apakah semua masa lalu dari background kamu itu Masih ngikut gak? Waktu pas nikah ya Pernah ribut gak? Pas udah menikah Gak ada sih kepikiran kayak gitu Karena memang dari dulu Biasanya kan aku pengen nikah muda Jadi aku udah Cuman waktu awal-awal nikah Emang ada kaget-kagetnya gitu Apa tuh? Kagetnya tuh yang Maksudnya Bang Atta kan punya beberapa prinsip Yang gak bisa ditentang lah gitu Contoh Contoh ya waktu awal nikah nih Ya namanya perempuan kan udah ikut laki-laki gitu ya Jadi maksudnya Mungkin dari contoh kayak pekerjaan Terus kayak Keuangan kayak gitu-gitu loh Kadensinya Maksudnya yang biasanya aku diurusin sama bundaku Yang maksudnya kadang Keuangan aku Ya udahlah gitu Nah sekarang kan aku jadi semua juga harus keluar juga doang Kalo udah nikah Ya jadi yang tadinya aku tuh cuman kayak santai-santai doang Setelah tuh jadi kayak Hah? Ternyata kalo nikah tuh kayak gini ya Keluarannya gini Ini, ini, ini ada Segala macem Kayak gitu lah Kagetnya disitu Terus misalnya Pekerjaan yang aku tadi Aduh aku lagi gak pengen ini Ya gak bisa dong Ya pake prinsip-prinsip yang kayak gitu lah Oh Jadi kamu kan tadinya agak manja berarti ya Manja Dan Atta tuh kan alpha banget Iya Nah terus tiba-tiba aku disuruh yang Oke besok kamu gini ya gini Nah kok gue jadi atur-atur nih gitu Iya Terus aku sempet kaget lah kok jadi kayak gini Ribut 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 Sampai waktu itu baru sebulan deh sebulanan Aku tuh minta cerai Sampai sama atta Oh Mungkin penyampaiannya atta aja Karena kan atta mungkin orangnya keras ya Maksudnya orangnya to the point Kayak ngomongnya zut-zut gitu Nah aku gak terima tuh kok ngomongnya kayak gini Tegas Tegas Contoh-contoh kita contoh Contoh Gue jadi kamu deh Kamu jadi atta Ya mungkin kan nih Ini aku Aurel ya Laki-laki kan pengen ada pride-nya juga lah ya kan Gue Aurel Gini kan Eh besok kamu ngambil kerjanya gini 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 Apaan sih aku gak mau Loh gak bisa ya Ini kan harus Nah yang ada-ada gitu-gitunya Iya aku gak males dong Aku kan pengen istirahat Ya gak bisa Kamu tuh Ya kayak gitu Ya apaan sih gak mau Ya pokoknya ini lebih nyebelin dari aku deh kan Gitu Nyebelin banget sumpah Kamu lebih nyebelin deh Iya dianya lebih yang kayak Eh kok sampai Iya apaan sih Enggak gak bisa Enggak bisa Oh tegas banget ya Tegas-tegas Dia tuh tegas Dia tuh orangnya tegas banget Dia gak galak cuma dia tegas Tapi gue mau nanya Kalo cewek Ketemu cowok kayak gitu Sebenernya jadi negatif apa Positif gak sih cowok itu Positif Maksudnya kan Positif ya jadinya Iya positif Berarti cowok tuh harus tegas ya Harus tegas Kalo misalnya kita nyelembek Yaudah ntar takutnya Dihinjek-injek Dihinjek Dan cewek tuh sebenernya gak mau Injek-injek cowoknya ya Iya Cuman kalo dapetnya yang agak-agak lembek gitu Iya Jadinya gitu Jangan salahin kami cewek gitu Maksudnya Iya Soalnya aku tuh dulu di rumah tuh Aku di paling dengerin kan ya Su Iya gue tau itu gue udah denger Jadi pas aku disana gak ada yang dengerin aku Terus aku bikin aturan di rumah gitu Aku kayak Gila kok kayak gini Aturan lu gak kepake? Iya kepake Kalo di rumah memang kepake Cuman kayak misalnya Dari pekerjaan sih Lebih kebanyakan Kan kita sekarang Perusahaannya punya berdua nih Iya Ada mungkin kayak Pembagian ini Pembagian ini Yang kayak gitu-gitu loh Lah kok gini lah kok gitu Nah jadi gitu Sensitif sebenernya Oh itu sensi lu Iya Ya ada sensitif lah Kak Hensu Gitu Oh jadi tetep maksudnya keuangan ini berdua Kita memang waktu itu nikah Kita berdua Uangnya masing-masing Maksudnya Ada masing-masing Kecuali Ada Kita berdua mau sisihin Berapa nih Kayak misalnya kita berdua Kita lagi mau beli rumah gitu misalnya Kita nyicil Dulu nih dari sekarang Buat sampe berapa tahun ke depan Setiap tahun Setiap bulan tuh kita sisihin langsung ke situ Masing-masing Iya Oh modelnya gitu Jadi kita berdua memang Kalo nikah apa Aku gak mau tau uangnya dia berapa Dia juga gak perlu tau uangku berapa Ya udah gitu Oke Tapi nyaman begitu Karena aku takut gak mau jadi nanti Takutnya tersinggung ya Namanya Namanya Laki-laki Namanya perempuan takut Nanti kalo misalnya punya pikiran Ih kok Ya gitu Aku gak mau Aku ngindar lebih baik Udah kita duitnya masing-masing Terserah Aku juga gak pernah ngatur dia mau pake uangnya buat apa Ya terserah lah gitu Karena itu kan dapur Tiap orang beda-beda Iya Yang penting kan komunikasi sama kompromi Betul Jadi akhirnya mau cerai satu bulan Akhirnya gak jadi cerai Dan sekarang you happy ya kan Alhamdulillah Iya Alhamdulillah loh Kamu udah punya anak dua Mau dua insya Allah Terus kamu diuji dengan banyak masalah Dan kamu malah makin bersinar Iya aku sempet baca katanya Kamu sempet sering sekali dihina-hina jelek katanya Iya bukan Bukan Ini itu dari dulu Dari dulu ya Kamu ngerasa Ngerasa jelek gitu Jelek gak dulu Enggak Enggak Semua orang punya puberti dong kak Iya Ya mungkin kan dulu aku tuh suka main di luar Suka main pernasan Makanya dulu aku tuh hitam Hitam banget dulu Iya gak apa-apa ya Nah cuma netizen itu suka ngata-ngatain aku gitu Waktu dia bilang kayak gimana Ya dasar lo hitam gitu Ya Allah Kesel gak Kesel Cuman yaudah dimasukin aja Yaudah yaudah deh gitu Lah gak apa-apa keada-ada Aku tuh dibilang itu Terus aku dibilang operasi Iya operasi Operasi Enggak Enggak Aku kalo misalnya operasi udah Aku bikin mukaku tuh kayak bule-bule gitu Kayak Enggak ini mah beneran asli Serius Ini pake extension bulu mata Udah gak ada Ya sekarang mungkin kan sekarang ada namanya makeup Ada perawatan ya Perawatan aku paling yang digini-giniin lah Segala macem ya Kayak gitu aja Berarti belum ada yang kau rubah yang muka Enggak belum Gak ada yang dirobah muka Sudok lemak? Enggak Belum ada? Ih kalo sudah tumbak barang aku udah kecil banget segini Oh berarti ini Tidak belum ada yang dirombak ya? Enggak Aku bilang aku gak Aku gak mau bilang aku gak akan ya Karena kita gak ada yang tau nih Nanti tiba-tiba 10 tahun 20 tahun ke depan Namanya udah tua kan Tiba-tiba mungkin mukanya kendor apa Udah lah daripada gue nanti munafik Udah lah Yang penting jangan berlebihan Karena jeleknya daripada cewek dengan stigma operasi itu berlebihan aja Iya takutnya berlebihan Karena itu kan sebenernya katanya Katanya ya Aku juga gak tau katanya tuh nagih Jadi katanya kalo udah ini dikit Ah gak usah kurang ini Tambahin lagi Kurang ini nah Hasil jadinya Agak serem kan Tapi kamu hamil cantik loh Amin Katanya kalo anak perempuan gitu Oh ini anak perempuan ah Perempuan Oh iya kemarin aku abis diin reveal perempuan Udah announce? Udah Oh iya gue takut salah ngomong lagi Udah kemarin Oh anak perempuan Perempuan lagi Yang pertama perempuan Aminah Ini perempuan Mau laki-laki juga berarti ya Pengen banget Harapannya ini ya Aku tuh waktu itu ngomong Makanya itu mungkin aku gak boleh ya Ngomong kayak gini Karena aku ngomong gini ke Bang Ata Pokoknya nanti kalo udah ada dapet anak laki Udah deh aku gak mau Udah tutup pabrik gitu Semoga ini anaknya cowo nih Terus dia pas USG Ya ini anaknya perempuan Hah? Beneran dok? Iya ini loh nene Berarti belum Ah serius? Ya udah gak apa Kita harus disuruh usaha lagi sama Allah Buat dapet anak cowo Iya Tapi kamu gak apa-apa Maksudnya Sampai punya beberapa anak gitu Ada kepengen? Beberapa anak tuh Ya Kalo beberapa anak sih gak apa ya Kadangnya penting gak banyak banget lah Berapa? Maksimal? Empat, empat, lima deh Empat cakep gue Lima tuh maksimal ya Kalo di belakang sundu lagi satu Tapi bisu Empat sih enak sih Iya kan Empat sih enak sih Kalau versi Ya kalo saya satu aja udah bersyukur Ini belum dapet ya Apa kalo empat itu kalo Cina bilang bagus Oh empat bagus ya Bagus kalo Cina itu empat Kalo gak empat, delapan Eh enggak dong Banyak banget ya Allah Jadi kalo lo mau bagus Terus kalo versi Cina nya ya Feng Shui ya Kalo misalnya empat Wah kesundul lima Lo bikin delapan dah tuh Oh gak boleh nanggung ya Ibaratnya nanggung sih itu Enggak sih itu kan Feng Shui Cina aja aja Oke Berarti kan sekarang perjalanan kamu nih Sebenernya kalo aku liat kan Perjalanan yang inspiratif untuk seorang anak Yang boleh dibilang memiliki latar belakang broken home Iya kan Nah sekarang kan Kalo kamu sendiri ngeliat diri kamu Kamu udah punya semua Oh punya ini Punya itu Enggak lah om belum Apalagi yang kau rasa kau belum punya Ya masih banyak om Maksudnya kan sekarang aku baru usianya baru 25 Maksudnya masih banyak lah pencapaian yang belum gitu loh Maksudnya pengen keinginannya anak kan banyak Pengen memberikan ini ke orang tua Tua apa kan belum juga gitu Terus ada beberapa hal lah masih banyak yang belum tercapai juga Cuman sekarang dengan segini itu udah bersyukur banget sih Kalo batin kamu sendiri Ada gak sih hal-hal yang belum terselesaikan Yang kamu berharap suatu hari nanti akan terselesaikan Udah pernah deep talk-deep talk dengan Mimi? Hmm kalo deep talk Gini ya kak Mungkin aku gak pernah deep talk yang kayak gitu lagi Mungkin gak mau lagi mah Kayaknya Mimi tuh tipikalnya gak mau yang Kalo misalnya udah ada masalah lalu udah deh gitu Oh lupakan saja Yes Jadi aku juga yaudahlah gitu Mungkin sekarang ini Mungkin udah bertambah usia sih kak Karena udah usianya segini juga Aku sekarang udah lebih yang kayak yaudahlah gitu Kalo bisa aku lupain aja Anggap aja kemarin-kemarin tuh gak pernah ada apa-apa aja Udah gitu Karena kalo aku inget lagi tuh Pasti akan aduh Jadi negatif Yes jadi negatif terus Oke Jadi sekarang aku lah Oke udah Udah cukup ya Aurel udah deh gitu Menjadi masing-masing saja Iya Sekarang kan maksudnya Udah lah udah bahagia gitu loh Maksudnya udah ada Amina juga Mau Nanti Amina kan kasihin kalo dia harus tau Cerita begini cerita begitu Karena kan jejak digitalnya Sekarang aja kalo kayak kita cari apa aja masih ada kan Misalnya perceraian ini apa Nah itu kan sebenernya gak enak tuh kalo diliat Ya sampe ntar Amina tuh liat yang kayak gitu-gitu Jadi aku menghindari banget sih Kalo sama Pipi deep talk pernah yuk? Oh kalo sama Pipi aku sering deep talk Sering ngobrol berdua Deep talk apa yang paling membuat lu ngerasa kayak Apa Kena banget di hatimu sama Pipi ya? Kalo sama Pipi tuh memang dari dulu Gatau kenapa ya Pipi tuh selalu bilang penguat Penguat saya tuh selalu aurel Dia bilang kayak gitu kan Karena memang Gatau ya Kenapa Pipi bisa ngomong kayak gitu Karena kalo setiap kita ngobrol berdua Yang paling kena Ya pokoknya dia bilang Kak pokoknya Ya intinya dia gak mau Rumah tangga aku terjadi seperti Pipi dulu lah Dia bilang kayak gitu Ya kayak gitu Pokoknya yang kayak gitu-gitu lah Cuman Yang sampe sekarang aku Masih teringat tuh Pipi selalu bilang Kak pokoknya Kakak harus bahagia Pipi Tugasnya sudah selesai disini Dia bilang kayak gitu Jadi seorang bapak Karena sekarang kamu Udah menikah Dia tuh selalu ngingetin kamu Harus hormatin suami kamu Kalo suami kamu bilang Jangan Jangan pernah kamu Lawan Dengerin aja Kalo misalnya sampe tiba-tiba Misalnya nih Amit-amit Misalnya abang atau apa Gak bolehin kamu ketawa suami Ya kamu harus dengerin suami kamu Gak boleh kamu kayak begitu Gak boleh kayak gitu Terus dia bilang Pokoknya Pipi gak akan mau Ngerepotin kamu Gak akan pernah mau Minta apapun dari kamu Itu sih yang aku amazed banget Maksudnya Biasanya kan ada ya Beberapa orang tua yang Ketika anaknya udah nikah Masih ada tetep gini begitu ya Tapi kalo papaku tuh gak pernah Sama-sama Sama sekali Sampai detik ini dia gak pernah yang Pipi tuh nelfon aku aja sekarang nih Aku ngerasa Pipi kayak sungkan gitu Gitu Jadi dia kadang kalo nelfon aku Ada abang Dan kayak gitu Ada Oh iya iya bilang abang ya Kayak gitu Jadi dia masih ada rasa kayak gitu Jadi aku Aduh aku sampe kayak Aduh bisa gak ya aku jadi orang tua kayak Pipi gitu Itu bener kali ya Cinta pertama seorang Anak perempuan adalah ayahnya ya Kalo Pipi tuh aku sama dia tuh kayak Ibaratnya kayak gak bisa dipisah gitu Jadi dari dulu Mungkin karena aku dulu tuh yang tau semua Masa lalu tuh kan aku Adikku mah Karena masih Walaupun aku bedanya cuma 2 tahun kan Ide gak banyak begitu ngerti Lebih banyak kayak ngeliat Yang merasakan tuh kan aku Jadi Maka aku bilang jadi anak pertama perempuan tuh Bebannya luar biasa Berat Berat banget Tapi hadiahnya juga bisa Hadiahnya luar biasa Makanya Pas aku nikah gitu ya Punya suami yang luar biasa yang Maksudnya gak pernah neko-neko deh gitu Untuk kayak misalnya sama keluarga aku kayak Udah dia tuh yaudah gitu Kayak gitu Ya lu bersyukur lah Bersyukur banget Nah kalo jadi seorang ibu nih Lu pengen jadi ibu seperti apa sih Lu punya role model gak Role model Aku sebenernya pengen jadi ibu yang Ibu yang selalu ada buat anak Ibu yang bisa membimbing anak sampai baik sih Sampai nanti dia udah Karena kan anaknya perempuan lagi Kak Jadi pasti dia nanti akan diambil kan sama suaminya gitu Jadi aku harus Mengantarkan dia sampai dia menemukan laki-lakinya yang tepat gitu Jangan sampai salah Itu aja sih Makanya aku gak mau yang aneh-aneh Yang penting aku bisa Ketika anak aku lagi butuh apa Aku selalu ada gitu Karena aku gak mau nanti kayak Aku dulu ketika aku lagi butuh seorang ibu Terus aku gak ada Aku gak mau kayak gitu Mungkin dari awal aku nikah sama bilang sama Abang Atta Pokoknya kamu tau ya Aku gak suka Aku benci banget berselingkuhan Aku benci banget perpisahan Kayak gitu Dan dia juga Ya aku tau Gitu Paham Paham Nah satu terakhir Ini ada pertanyaan titipan dari netizen Tentang hijab ya Katanya netizen-netizen ini Iya gak apa-apakan Kenapa hijab ya Iya Katanya kamu berhijab gara-gara apa Apakah karena dari keluarga bang Atta Oke Iya Udah-udah pernah dijawab belum itu? Hmm Belom sih Maksudnya emang banyak banget yang tanya Aku selalu bilang kan emang Sebenernya gini ya Dulu kan aku sekolahnya sekolah muslim Aku sekolahku di Al-Azhar pakenya jilbab Nah terus Waktu itu aku sempet waktu SMP tuh pergi umroh Aku pengen Aku bilang Bun aku pake jilbab ya Sama Pipi Sama bunda bilang Ntar aja kalo kamu udah nikah Maksudnya kalo kamu udah nemu jodoh nih Kamu pulang dari umroh pengen nikah Ya udah silahkan Gitu Aku bilang oh yaudah deh Waktu itu kan lingkungan aku juga Orang tau kan gak pake jilbab Adik aku gak ada yang pake jilbab Jadi aku bilang Oh yaudah yaudah deh nanti aja gitu Cuman gak tau Pas udah nikah sama Abang Atta Dia juga Eh itulah Makanya orang selalu bilang Disuruh Atta ya Disuruh Atta ya Karena dia gak pernah nyuruh Oh gak pernah Gak pernah nyuruh sama sekali Nah cuman karena waktu itu aku kayak Ya udah deh Aku emang pengen aja gitu loh Pengen aja gitu Pengen pake jilbab Karena sebelum Aku nikah setahun sebelumnya itu Di bulan Ramadan aku full satu bulan pake jilbab Hmm Setelah copot Nyaman Copot nih Abis itu copot kan Nah pas yang abis nikah Karena waktu aku nikahnya mendekati Ramadan Ramadan itu aku pake jilbab Terus bang Atta Ih kamu cantik banget Dia bilang kayak gitu Bener gue setuju You cantik pake jilbab Iya pas dia ngomong gitu Aku langsung Wah oh berarti dia suka Tapi dia gak ada ngomong Kok pake aja Gak gitu Kamu cantik banget Joy muji aku cuman sekali itu Oh iya cantik ya Keren juga tuh Atta ya Jadi dia tuh gak pernah yang kayak Pake dong ini Kayak dia nyuruh aku Ayo dong kamu sholat Gak pernah Bagus Tapi dia sholatnya depan aku Jadi kan aku kayak Oh iya ini waktunya sholat nih Gitu Jadi dia gak pernah yang nyuruh Gak pernah itu gak pernah Iya pemimpin kan gitu Gak sih contoh Bukan nyuruh-nyuruh Dia nyontohin aja Gara-gara dia bilang aku cantik Aku langsung Assumin sendiri Oh mungkin dia seneng kali ya Kalo aku pake jilbab Yaudah deh gak apa-apa gitu Akhir aku pake Dan setelah itu ya emang aku nyaman Dan Ngerasa yaudah emang Seneng aja pake jilbab Tore lu udah harus pergi pemirsa ya Soalnya udah ada tulisan disana Ditunggu sama dokternya mau konsul Kandungan katanya Iya Soalnya udah Bulan ini tuh belum konsul Kak Dinsu 5 bulan ya berarti 5 bulan Nanti November Lahiran insya Allah Saya doakan ya Amin Semoga dengan datanya Ibu hamil disini Saya hamil juga ya Amin ya Allah Amin Amin paling kenceng aku